Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara perselisian hasil pemilihan Bupati Mambera Muraya tahun 2020 yang diajukan oleh Dorinus Dasinapa dan Andris Paris Yosafat Maai selaku pemohon. Putusan nomor 81 garis miring php.bubstrip 19 Romawi garis miring 2021 dibacakan pada Senin 15 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, maka mempertimbangkan eksepsi KPUK Bepaten Mambera Muraya terkait tengah waktu pengajuan permohonan. Dimana penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mambera Muraya diumumkan pada 19 Desember 2020 pukul 13.45 waktu Indonesia bagian timur. Sementara pemohon tercatat mengajukan permohonan pada 19 Desember 2020. Dalam persidangan sebelumnya, pemohon beralasan keterlambatan tersebut dikarenakan permohonan-pemohon yang dijadikan dasar terbitnya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon nomor 82 garis miring pan.mk garis miring ap3 garis miring 12 garis miring 2020 adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi simpel pada 18 Desember 2020. Mahkamah pun menelusuri jejak digital, namun tidak ditemukan pengajuan permohonan-pemohon melalui surat elektronik resmi mahkamah. Adapun yang dikirimkan permohonan melalui surat elektronik mahkamah adalah alat bukti. Sebelumnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mambiramuraya tahun 2020 Dorinus Dasinapa Andris Parisio Safat Maai selaku pemohon, mendalilkan adanya politik uang yang diduka, dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 dan 4 menyebabkan adanya selisih perolongan suara yang signifikan di 4 distrik Mambiramuraya. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Panji Erawan. Terima kasih.